Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel Gaji Barang 04 pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar membaca Al-Quran untuk pemula yaitu di surat Al-Baqarah ayat 113 sampai 115 diikuti sampai selesai ya agar nanti bisa dipraktekan ketika sendiri A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Agak direm ya ini karena ada hamzah berharokat yang disukunkan disukunkan kalau al-waslul awla lebih baik wasol atau disambung tetapi sekali lagi kalau tidak kuat nafas tidak usah dipaksakan berhenti aja disini gak apa-apa ya dan kalau kita mau lanjut tidak usah diulang dari kalimat sebelumnya ya kecuali kalau yang ini kecuali kalau yang ini ya lam alif kalau mau disambung bagusnya diulang dulu dari kalimat sebelumnya ya waqalatin nasara layisatil yahudu ala shai'i ya sama kayak tadi ya agak direm dikit kemudian lam alif kalau kita berhenti disini kita ngulang lagi ya karena sebetulnya tidak boleh berhenti disini ya kita ngulang dari kalimat sebelumnya ala shai'i wahum yatlu'nal kitab ada al-waqful awla berhenti lebih utama ada al-waqful awla ada al-waqful awla al-waqful awla berhenti boleh, dilanjut boleh kalau mau berhenti, tidak usah diulang dari kalimat sebelumnya fawallahu yahkum mubaynahum yaum al-qiyamati fi makanu boleh sampai sini atau tadi kalau misalkan saya agak terengah-engah kalau misalkan tidak kuat boleh sampai al-qiyamah coba kita ulang fawallahu yahkum mubaynahum yaum al-qiyamah boleh disini tapi kalau nafasnya panjang boleh lanjut sampai akhir ayat juga kita ulang dari yaum al-qiyamah yaum al-qiyamati al-qiyamati fima kanu fihi akhtalifun al-qiyamati 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 pendek-pendek amat ya bagi yang nafasnya pendek boleh diulang walaupun cuman sedikit gak apa-apa ya jadi berhenti sedikit terus mulai lagi dari kalimat sebelumnya gitu ya dipotong-potong ayyudh al-qiyamati 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 udah masuk ke kalimat setelahnya gitu ya jadi kalau berhenti khuluha cuman dua harukat hanya ayyad khuluha illa khaifin ada waqaf al-waqful awla berhenti lebih utama lahum fi dunya khizyuu wa lahum fi al-akhirati azabun azim ya jadi tadi ada yang harus ditahan khizyuu khizyuu nah itu namanya idgomi gunah ya idgomi gunah itu dimasukkan sama ditahan juga berdengung oke kita baca satu ayat lagi walillah ilmashriq wal mal ribu fa aina matu wal lu boleh ya sampai sini ya fa aina matu wal lu fatham ma wajah Allah ketemu lagi sama al-waqful awla ya berhenti lebih utama tadi apa ada yang ditahan nih fatham ya jadi ini harus bersabar hati-hati ini namanya gunah jadi ditahan dulu berdengung dulu ya fatham ma wajah Allah in Allah wa si'un alim coba satu kali lagi ini ini juga sama nih nun bertajdid mim bertajdid sama-sama ditahan sama-sama didengungkan sadakallah alim sekian saja untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 9 5 5 6 9 11